Intro Anak-anak ayo belajar Belajar bersama di guruku Ambil bukumu, ambil pensilmu Kita belajar bersama-sama Ayo, ayo kita semua Kita semua belajar bersama Ayo, ayo kita semua Belajar dengan hati gembira Kelas 3 Pintar, cerdas, semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya Nah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya Nah, anak-anak sebelumnya Kalian masih ingat dengan ibu? Pasti banyak yang lupa ya Baiklah, perkenalkan dulu Nama ibu Eka Ayu Wulandari Dari SDN Dukuh Kupang 2489 Yang bertempat di jalan Dukuh Kupang 11 Nomor 31 Surabaya Nah, baiklah anak-anak Sebelum pembelajaran dimulai Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Supaya pembelajaran pada pagi hari ini Bisa berjalan dengan baik Alat tulis semuanya bisa diletakkan Tundukkan kepala sejenak Mari kita berdoa bersama-sama Berdoa mulai Berdoa selesai Oke anak-anak Kita akan belajar tentang tema 8 Raja Muda Karana Yang disingkat Pramuka Terutama subtema 4 Aku suka berkarya Tetapi hari ini kita akan belajar tentang Materi mengumpulkan data Dan membuat diagram berdasarkan data Siapkan buku tema 8 kalian masing-masing Dibuka halaman subtema 4 Nah, anak-anak Perhatikan gambar di bawah ini Nah, disini sebelumnya kalian sudah dijelaskan Oleh bapak atau ibu guru kalian masing-masing Bahwasannya Disini kalian bisa melihat di layar televisi kalian masing-masing Bahwasannya Gambar tersebut dinamakan Denah anak-anak Ya, masih ingat ya Oke Nah, apa sih yang dimaksud denah itu sendiri Denah adalah Sebuah gambar Yang menunjukkan Lokasi suatu tempat Nah, jadi misalkan Anak-anak kalau mau pergi Kemana Jadi kalian bisa mengetahui denahnya terlebih dahulu Nah, sebelum kita mempelajari laporan data Kita akan berlatih membaca denah Nah, suatu saat Udin mencatat informasi tentang banyaknya rumah anak-anak Nah, Udin dan teman-teman akhirnya menghitung banyaknya rumah di sepanjang jalan Nah, ayo kita coba membuat laporan tentang banyaknya rumah di sepanjang jalan yang dilewati Udin dan teman-teman Nah, ini dia anak-anak Tetapi sebelum kita belajar tentang laporan data dan membuat diagramnya Kita hanya mengetahui macam-macam bentuk diagram Yang pertama Kita Mengetahui diagram batang Bentuknya dulu ya anak-anak Nah, ini yang pertama Bentuk diagram batang Nah, kalian bisa melihat ya di situ Yang kedua Diagram lingkaran Yang berbentuk lingkaran Tapi dalam bentuk prosentase Selanjutnya Nah, sekarang Kita harus mengetahui apa arti diagram batang Supaya bisa tahu anak-anak nanti bentuknya Data yang disajikan seperti apa Nah, apa yang dimaksud diagram batang itu sendiri Diagram batang adalah data yang disajikan dalam bentuk batang-batang Pada diagram batang Pada diagram batang Sumbu mendatar Itu dinyatakan jenis data Dan sumbu yang tegak ke atas Itu menyatakan nilai Oke, yang kedua Yang kedua Diagram lingkaran Nah, seperti yang Bu Eka contohkan ini Kalian lihat ya Yang diagram batang Arah panak warna merah muda itu Yang mendatar itu dinamakan jenis data Sedangkan arah panak kuning Yang menjulang ke atas itu dinyatakan nilai Atau angka setiap data Oke, dilanjutkan yang kedua Diagram lingkaran Apa yang dimaksud diagram lingkaran? Ada yang sudah mengetahui ya anak-anak? Oke, kita akan jelaskan Nah, diagram lingkaran adalah penyajian data Dengan memakai gambar yang terbentuk lingkaran Tapi nilainya diganti persen atau persentase Yang ketiga Macam-macam diagram lagi anak-anak Diagram garis Ya, ini contoh bentuk diagram garis Kalian bisa perhatikan di layar televisi kalian masing-masing Yang keempat Diagram gambar atau piktogram Nah, ini pasti kalian sudah kenal ya Diagram batang atau piktogram Yang ada di buku tema 8 kalian Nah, sekarang kita akan mengetahui Apa yang dimaksud Apa artinya diagram garis Diagram garis digunakan untuk menyajikan Data yang diperoleh dari waktu ke waktu Dalam jangka tertentu Ya, jadi seperti itu ada yang naik, turun Tapi dibentuk oleh garis Yang keempat Penyajian data dalam bentuk gambar-gambar Yang mewakili nilai-nilai tertentu Apabila data mengenai hal-hal yang menarik Dan mampu dilukiskan dalam gambar-gambar Jadi, diagram gambar atau piktogram ini Bisa mewakili hal-hal atau sebuah soal atau pertanyaan Bisa dalam bentuk diagram atau piktogram Nah, anak-anak itu tadi contoh macam-macam diagram Ada berapa anak-anak? Empat Tetapi kita akan belajar hanya dua diagram Diagram batang dan diagram gambar atau piktogram Oke anak-anak kita akan belajar lagi di segmen kedua Jangan kemana-mana Tetap belajar dari rumah bersama guruku Berjumpa kembali di program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Masih tetap semangat ya anak-anak Bagaimana hal-hal yang tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Eka Kelas tiga Pintar Cerdas Semangat Kalian meskipun belajar di rumah Tetap semangat ya Belajar di rumah Nah, di segmen pertama Kalian sudah mengetahui macam-macam diagram anak-anak Ada berapa tadi diagramnya? Ada empat Diagram batang Diagram lingkaran Diagram garis Dan yang terakhir Diagram gambar atau piktogram Tetapi Kita hari ini akan membahas dua macam diagram Yang pertama Diagram batang Ya Nah ini anak-anak Kalian bisa memperhatikan data dalam bentuk diagram batang Tetapi kita harus mengetahui hal-hal apa dulu Sebelum menyajikan data dalam bentuk diagram tersebut Yang pertama Kita harus mengetahui data atau nilai yang tertinggi Yang kedua Data terendah Ketiga Selisih antar nilai Ya Jadi pengurangan Nilai yang pertama Sama nilai yang kedua Dan yang keempat Jumlah antar nilai data Yang kelima Jumlah keseluruhan data Nah itu tadi Hal-hal yang harus kalian ketahui sebelum membuat diagram batang Oke Ini kalian bisa memperhatikan contoh di layar televisi kalian masing-masing Dan siapkan buku tema delapan kalian Halaman 166 sampai 167 Dibuka sudah semuanya anak-anak Ya jangan lupa disiapkan alat tulisnya Terutama penggaris Penggaris, pensil, penghapus Dan alat tulis lainnya ya Nah ini tadi Contoh diagram batang anak-anak Tadi sudah dijelaskan oleh bu Eka Bahwasannya diagram batang tadi Membentuk sebuah batang yang menjulang ke atas Nah yang bagian datar itu Dinamakan jenis data Jadi jenis datanya itu Banyaknya rumah Sedangkan yang angka-angka yang sebelah kiri Nah yang sebelah kiri itu Dinamakan nilai data anak-anak Bu Eka membuat jenis data itu Bermacam-macam warna Di diagram batang tersebut Supaya bisa membedakan jumlah nilai Pada penyajian data tersebut Nah disitu warna biru bisa dituliskan Data jenis data yaitu jalan mawar Yang warna merah jalan anggrek Sedangkan warna hijau jalan kamboja Warna ungu jalan lili Nah itu warnanya sudah berbeda anak-anak Nah jumlahnya juga berbeda Oke selanjutnya kita akan belajar menjawab pertanyaan Sesuai tabel yang sudah dibuat oleh Udin Di samping itu sudah diagram batang anak-anak Ayo siapkan alat tulisnya masing-masing Kita kerjakan bersama-sama Yang pertama Dimanakah tempat yang memiliki rumah paling banyak Nah jawaban kalian apa kira-kira Ayo siapa yang bisa menjawab Ya betul sekali Jawabannya adalah jalan lili Jalan lili ini yang berwarna ungu anak-anak Berjumlah berapa? 60 Yang kedua sekarang Dimanakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Nah kalian bisa melihat ya Di diagram batang yang paling tembe anak-anak itu nilai yang sedikit Ayo apa jawabannya? Oke jawabannya jalan mawar Yang berjumlah 30 Berapa itu? 35 ya tengah-tengah antara 30 dan 40 Soal yang nomor ketiga Berapa banyak perbedaan rumah di jalan Kamboja dan jalan mawar? Nah kalau perbedaan ini berarti kalian harus menggunakan cara pengurangan Pengurangan antara jalan Kamboja dan jalan mawar Jalan Kamboja berapa anak-anak? 50 Oke Dikurangi 35 jalan mawar Hasilnya adalah 15 Oke selanjutnya Sudah dicatat semua ya jawabannya Nomor 4 Berapa banyak perbedaan rumah di jalan lili dan jalan Kamboja? Berapa banyak ya? Nah ini kalian bisa melihat Yang kelima Berapa banyak rumah semuanya? Berarti kalian harus menjumlahkan semua data yang ada di diagram batang Jalan mawar Anggrek, Kamboja dan lili Jadi totalnya anak-anak 35 ditambah 45 Ditambah 50 Ditambah 60 Sama dengan 190 Itu tadi penjumlahan total keseluruhan nilai data Nah baiklah anak-anak Kita akan membuat diagram sesuai data berikut Ayo siapkan penggarisnya Dan alat tulis kalian Bu Eka akan membuat contoh Kalian bisa memperhatikan Di layar televisi kalian masing-masing Di situ ada tabel Menyajikan data Data dalam bentuk warna rumah Nah warna merah sekarang Warna merah banyak rumahnya 8 anak-anak Ya sesuai ya Yang kedua kuning Nah banyak rumahnya 6 Yang ketiga hijau Jumlah banyak rumahnya 10 Dan yang terakhir biru Jumlahnya 4 anak-anak Oke kita akan coba membuat diagram batang Tapi jangan lupa Siapkan penggaris dan pensil Kenapa aku harus menggunakan penggaris? Karena harus lurus anak-anak Ya harus lurus dan simetris Nah sekarang kita akan belajar Nah ini kalian akan menuliskan data mengenai sekolahmu Nah ini contoh saja ya anak-anak Oke Ruang kelasnya 12 dan lain-lain ini 1 Sekarang kita buat diagramnya Silahkan dibuka buku tema 8 kalian masing-masing Sebentar ya anak-anak Nah ini contoh diagram batang Kita buat yang datar terlebih dahulu Datar ke bawah ya Nah ini kalian harus menggunakan penggaris Supaya lurus Setelah itu Yang ke atas Nah Baiklah anak-anak Tadi yang bagian bawah ini dinamakan jenis data Nah baiklah anak-anak Itu tadi segmen yang pertama Nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen kedua Jangan kemana-mana Tetap Belajar dari rumah Bersama guruku Kembali di program kesayangan kita Belajar dari rumah Belajar dari rumah Bersama guru Baiklah anak-anak Kita akan melanjutkan Yang di segmen kedua Kita akan tadi menyajikan data Dalam bentuk diagram batang Ayo kita lihat bersama-sama Nah disini kalian Tadi sudah membuat garis yang mendatar Dan garis yang menjulang ke atas Sekarang Kita akan menuliskan jenis datanya Apa dulu anak-anak Jenis datanya yang pertama Ruang kelas Ruang kelas ya anak-anak Kita tulis disini Ruang kelas Nah ini jenis data yang pertama Yang kedua Apalagi ya Ruang apa itu Ruang KS Atau kepala sekolah Yang ketiga Yang ketiga Apa anak-anak Ruang guru Nanti nilainya Nilai datanya Bisa mencontoh Punya Bu Eka Atau bisa kalian menyesuaikan Sekolah masing-masing Yang ketiga Yang ketiga Ruang apa lagi Purpose Yang kelima Lapangan Yang terakhir Kantin Nah sekarang kita akan menyesuaikan nilai datanya Ini yang menjulang ke atas ini Dinamakan nilai data Sekarang kita akan menuliskan angkanya anak-anak Tetapi nulis angkanya mulai dari angka berapa 0 Disini 0 Ya Boleh kalian tulis 1, 2, 3, sampai 10 Boleh Akan tetapi Ini Bu Eka menyesuaikan jumlah datanya Supaya lebih cepat Ya 6, 8, dan 10 Nah contohnya 1 ya anak-anak Ruang kelas Nanti kalian bisa melanjutkan Sendiri di rumah Nah kita akan menggambarkan Batangnya anak-anak Iya Nah ini Kalian tetap menggunakan penggaris Supaya lebih berwarna Kalian bisa mewarnai Atau diarsir saja Ya Kalau Bu Eka ini Diarsir ya Nah untuk selanjutnya Jenis data dan lain-lain Bisa dilanjutkan sendiri di rumah Nah sekarang Nah sekarang Kita akan belajar Tentang Diagram Gambar Nah yuk Siapa yang suka Nah Diagram gambar ini Atau Piktogram Nah Nanti kita akan Kerjakan bersama-sama Nah disini kalian bisa melihat Siti dan teman-teman Sedang melakukan amal Nah melakukan amal ya Nah sekarang kalian bisa memperhatikan Nah Membuat data sumbangan buku Dalam waktu 1 minggu Nah ini ya Mulai hari Senin sampai Sabtu Banyak sumbangan buku Setiap anak Setiap hari Berbeda-beda jumlahnya Nah sekarang Kita akan menggunakan Diagram gambar Gambar Dengan tanda senyum Ya Seperti hari ini Kalian pasti senyum Ya Semoga kalian juga bahagia Ya Nah gambar senyum ini Satu gambar senyum Nah Bu Eka akan Membawa contoh Ya Ini contohnya Gambar senyum Satu gambar senyum ini Bernilai berapa anak-anak? Dua Sedangkan Dua senyum Itu bernilai Empat Ya Ini ya anak-anak Oke Kita akan membuat Diagramnya Nah sedangkan Tiga senyum Mewakili enam Jadi kelipatan dua Anak-anak Dua Tambah dua Tambah dua Sehingga menjadi enam buku Oke Kita akan belajar Membuat diagram Gambar Atau Piktogram Perhatikan Soal di bawah ini Tuh dimana dia ya Nah Hari Senin tadi berapa buku anak-anak? Hari Senin Sebentar ya anak-anak Nah Banyak sumbangan hari Senin Dua puluh Tadi kelipatan dua ya Berarti Kita tempel Dulu jenis Datanya yang Di bawah ini Ya Sebentar Baik aku ambil dulu Ya Kita cari Harinya dulu Anak-anak Hari Senin Selasa Rabu Kita akan membuat contoh Hari Senin Nah Ini WK punya Sebuah alat Namanya Pandik Apa itu pandik? Papan diagram Kita tulis dulu ya Jenis datanya Jenis data yang pertama adalah Hari Senin Kita tempel di sini Nah Taruh di sini Yang kedua Hari Selasa Kita tempel di Sebelahnya lagi Tuh Lihat Nanti Yang ketiga Hari Rabu Anak-anak Ya Hari Rabu Terus Kita cari Di sini Hari Kamis Ada tidak ya Kamis Nah Kamis Kita tempel Apa lagi Jumat Jumat Tapi nanti Boika hanya Memberikan contoh Beberapa hari Saja Untuk nilai Data ya Selanjutnya Kalian bisa Melanjutkan Sendiri Nah Sekarang Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ini dinamakan Jenis data Sekarang Kita Akan Menempelkan Senyum Tadi Di Barisan Diagram Senin Jumlahnya 20 Anak-anak Atau Kita Cari Yang Ya Senin Senin Berarti 20 Berarti Berapa Senyumnya Ini Di sini Ada 10 Berarti 2 Dikali 10 Berarti Ini Senyumnya 2 Dikali 10 Berarti Nanti Gambar Senyumnya Ada 10 Kita Tempelkan Bersama Sama Kita Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sembilan Sepuluh Nah Ini Hari Senin Jumlahnya Ada 20 Sembangan Buku Baiklah Anak-anak Itu Tadi Tentang Diagram Gambar Nah Baiklah Anak-anak Sekian Pembelajaran Pada Pagi hari Ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Semuanya Jangan Lupa Dikerjakan Buku Tema Delapannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Belajar dari rumah Bersama Guruku Bersama 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 Terima kasih.